Burung bangau telah menjadi salah satu burung yang paling dicintai di Tiongkok sejak jaman kuno. Itu dipandang sebagai simbol karakter mulia dan melambangkan panjang umur. Lebih romantis lagi, burung bangau melambangkan cinta dan kesetiaan jangka panjang dalam pernikahan, karena burung itu bersifat menogami dan tetap bersama satu pasangan hingga mati. Di dunia ini, konon ada dua hewan yang berumur panjang, yaitu burung bangau dan kura-kura. Keduanya bisa hidup hingga ratusan tahun. Padahal, kaisar-kaisar di Cina jaman dulu cuma hidup sampai usia 40 tahun. Akhirnya, kaisar memanggil seorang tabib untuk menceritahu rahasia dibalik umur panjang kedua hewan itu. Akhirnya, terungkap bahwa gerakan kaki seperti keseimbangan kaki burung bangau dan putaran leher kura-kura saat berjalan yang diadopsi dalam olah tubuh menjadi senam tai chi. Tai chi adalah olah tubuh warisan kuno Cina yang mengutamakan gerakan lemah kumulai dan anggun, nafas yang dalam dan konsentrasi mental untuk mendapatkan harmoni antara badan dan jiwa. Karena tai chi adalah aktivitas yang tidak keras, maka tai chi sangat dianjurkan bagi menulai yang sedang mengalami penurunan kesehatan atau persoalan fisik lainnya. Kembali ke burung bangau, tidak seperti burung lain yang dapat berkicau, burung bangau tidak bersuara. Karena tidak memiliki organ suara yang disebut spring, lalu bagaimana cara burung bangau berkomunikasi? Mereka berkomunikasi dengan cara mengadu paru. Burung ini bermigrasi mencari makan dari balik tanah yang dibajak petani, dengan memakan cacing serta serangga seperti jangkrik dan orong-orong. Petani tak merasa terganggu dengan keadiran burung bangau, justru membantu mereka untuk membasmi serangga. Ada 64 spesies burung bangau yang hidup tersebar di setiap benua kecuali di Antartika, dan hampir semua spesies burung bangau merupakan burung air yang tidak berenang dan berada di tepi danau, sungai, rawa, kolam, dan laut. Di Jepang, burung bangau juga menjadi simbol dari makhluk suci yang berumur ribuan tahun. Burung bangau adalah burung migran yang biasanya melakukan perjalanan selama musim semi dan musim gugur. Mereka dapat ditemukan di berbagai belahan dunia dan rute migrasi serta tujuan mereka bervariasi berdasarkan spesiesnya. Misalnya, di Amerika Utara, beberapa spesies burung bangau bermigrasi ke selatan selama musim dingin, seringkali ke tempat-tempat seperti di Texas, New Mexico, dan Mexico. Sedangkan di Eropa, burung bangau mungkin bermigrasi ke Spanyol bagian selatan dan Afrika bagian utara. Burung bangau seringkali mengikuti jalur terbang tertentu, memanfaatkan habitat lahan basah yang sesuai sepanjang perjalanannya untuk beristirahat, mencari makan, dan bertengger. Migrasi mereka dapat mencapai dibuan kilometer, menunjukkan kemampuan navigasi mereka yang luar biasa.